Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Giveri pada pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan setting pada engine speed limit ketika PTO sedang diaktifkan sebelum dilakukan setting engine speed limit RPM engine bisa mencapai 1650 RPM ketika pedal gas kita injak penuh hal ini bisa mempercepat kerusakan pada pompa hidrolik dan komponen pada power takeoff disini saya akan melakukan setting engine speed limit ketika PTO sedang diaktifkan dengan menggunakan full footage tool sekarang kita masuk dulu pada program full footage tool setelah proses pembacaan data kendaraan sudah selesai kemudian pilih menu program kemudian pilih menu service and maintenance selanjutnya pilih menu parameter programming selanjutnya klik start setelah masuk pada menu parameter programming kemudian klik ikon play pastikan kedua kondisi tersebut sudah terpenuhi kemudian centang dialog box tersebut setelah proses pembacaan data dari control unit sudah selesai kemudian pilih menu group view selanjutnya pilih menu engine speed limit kemudian pilih ID DXM enable engine speed limit when PTO active selanjutnya kita ganti value dari off menjadi on selanjutnya kita ganti value dari off menjadi on setelah ID DXM sudah kita on kan atau kita aktifkan maka akan muncul ID DWN yaitu engine speed limit when PTO active pada ID DWN engine speed limit masih 1200 RPM selanjutnya kita ganti nilai tersebut menjadi 1000 RPM jadi setelah kita aktifkan ID DXM dan kita ganti nilai pada ID DWN menjadi 1000 RPM maka saat PTO aktif dan kita injak penuh pedal gas RPM engine akan dibatasi hanya sampai 1000 RPM saja selanjutnya kita klik continue kemudian akan ditampilkan perubahan parameter yang sudah kita lakukan pada kendaraan full food truck ini selanjutnya kita klik program setelah proses pemrograman selesai selanjutnya kita klik stop kemudian kita klik close selanjutnya ikuti perintah yang ditampilkan pada full food truck tool agar proses perubahan parameter bisa berhasil setelah proses perubahan parameter selesai setelah proses perubahan parameter selesai selanjutnya kita tutup program full food truck tool ini sekarang kita aktifkan PTO dan kita injak penuh pedal gasnya kemudian kita lihat hasilnya oke teman-teman sekian video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jodar selamat menikmati bisa Terima kasih.